Welcome to KITVENTURE Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure Let's find the treasure of God together Hai adik-adik selamat pagi Welcome to KITVENTURE Wah kakak lihat adik-adik sudah semangat siap untuk memuji Tuhan Namun sebelumnya kita mau masuk di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik selamat pagi Terima kasih Tuhan sudah berkati kami seminggu ini Sekarang kami mau datang memuji namamu Tuhan tambahkan sukacita di hati kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Adik-adik sekarang kita mau menyanyi memuji nama Tuhan Kita tahu firman Tuhan selalu ada di hati kita semua Kita mau lihat ya firman Tuhan ada di mana? Di Alkitab Kita mau buka Alkitab kita Kita nyanyi sambil gerakan dengan penuh semangat Kubuka Alkitab Ikuti gerakannya ya Kita nyanyi Kubuka Alkitab Kubuka Alkitab Lalu ku baca Firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku Dan terus bertumbuh sirami jiwaku Berdua 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 Sekali lagi ku buka Alkitab lalu ku baca Ku buka Alkitab lalu ku baca Slak 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 Sl Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, firman Tuhan ada di hati kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar memberikan komitmen kita untuk setia mengikut Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Kakak ingin adik-adik menyanyikan dengan sungguh hati Kita akan menyanyikan laku ini berulang-ulang Kita mau mengatakan Yesus aku mau setia mengikut engkau Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Katakan Ku taingkan Ku taingkan Sekali lagi Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku taingkan Ku taingkan Tetap ku ikut Walau sendiri Katakan Tetap ku ikut Walau sendiri Tetap ku ikut Walau sendiri Ku taingkan Ku taingkan Salib di depan Salib di depan Dunia di belakang Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Ku taingkan Ku taingkan Mengikut Yesus keputusanku Ku taingkan Ku taingkan Ku taingkan Ku taingkan Shalom adik-adik sekalian Sebelum kita mulai cerita kitab Pada hari ini Mari kita bersama berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Kami berkumpul disini Dan siap mendengarkan Cerita firmanmu Tuhan Kiranya Kakak Frankie Dipimpin dan dibimbing Sehingga Bisa menyampaikan Kepada adik-adik Dengan bahasa yang sederhana Agar dapat dimengerti Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Nah Hari demi hari Allah menuntun umat Israel Melalui padang Gurun Bagaimana Allah Menuntun umatnya Dalam perjalanan Mereka Siapa yang Allah Pilih Untuk menjadi Pemimpin mereka Bagaimana Allah Memberikan Makan orang Israel Apa yang Allah Lakukan Ketika mereka Haus Ya Allah Allah Beserta Dengan umatnya Dan dia Memperhatikan mereka Sama Seperti yang Dia Janjikan Kemudian Allah Menuntun Orang-orang Israel Kepadang Gurun Sinai Keluarga-keluarga Orang Israel Mendirikan Kemah Dan Musa Naik Naik Keatas Binu Untuk Mendengarkan Apa yang Allah Katakan Kepadanya Allah Berfirman Kepada Musa Untuk Memberitahu Orang Israel Bahwa Mereka Harus Menjadi Bangsa Yang Kudus Bahwa Mereka Harus Percaya Dan Taat Penuh Kepada Allah Serta Memenuhi Kopenannya Allah Sangat Mengasihi Orang Israel Dan Dia Ingin Mereka Menjadi Umat Yang Dikhususkan Untuk Melayani Dia Musa Turun Dari Bunung Dan Memberitahu Orang-orang Israel Firman Yang Dikatakan Allah Orang-orang Bergegas Mendengarkan Dan Menjawab Kami Akan Melakukan Segala Sesuatu Yang Tuhan Katakan Kemudian Allah Berkata Kepada Musa Bahwa Umatnya Harus Bersiap Untuk Menerima Hukumnya Jadi Musa Berkata Kepada Orang-orang Israel Untuk Membersihkan Diri Dan Baju Mereka Sehingga Siap Untuk Mendengarkan Allah Tiga Hari Kemudian Allah Sendiri Akan Turun Di Gunung Sinai Dalam Awan Yang Tebal Di Hadapan Seluruh Bangsa Itu Di Pagi Hari Yang Ketiga Orang-orang Israel Mendengar Bunyi Guntur Yang Keras Mereka Dapat Melihat Kilat Menyambar Menyambar Menembus Awan Yang Gelap Dan Tembak Mereka Mereka Mendengar Sangka Kala Berbunyi Menyari Bangsa Itu Melihat Dan Mendengarnya Sambil Memanggil Bangsa Itu Keluar Dari Kemak Mereka Dan Menuntun Mereka Lujur Kaki Gunung Untuk Bertemu Dengan Asap Dan Api Keluar Dari Gunung Seluruh Bumi Bergoncang Dan Bunyi Sangka Kala Semakin Nyari Tuhan Telah Datang Di Gunung Sinai Bangsa Itu Dapat Melihat Dan Mendengar Bahwa Tuhan Begitu Berkuasa Menakjubkan Dan Kudus Allah Telah Siap Untuk Berbicara Pada Umat Ini Adalah Waktu Bagi Bangsa Itu Untuk Mendengarkan Suaranya Inilah Yang Dikatakan Keluaran 20 Ayat 2 Akulah Tuhan Alamu Yang Membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Firman Firman Yang Sungguh Menenangkan Allah Mengingatkan Umatnya Bahwa Dia Adalah Allah Mereka Dia Telah Menunjukkan Kepada Mereka Kuasa Pimpinan Dan Penyertaannya Dia Ingin Mereka Percaya Pada Dan Taat Padanya Allah Terus Berbicara Kepada Umatnya Dia Memberikan Kepada Mereka Sepuluh Perintah Sepuluh Peraturan Yang Menakjubkan Untuk Mengajarkan Kepada Mereka Bagaimana Mengasihi Allah Dan Sesama Setelah Itu Musa Kembali Naik Atas Bumi Sehingga Allah Dapat Berbicara Lagi Kepadaku Beberapa Hari Telah Berlalu Dan Musa Belum Kembali Bangsa Itu Berkumpul Menghadap Hari Sang Imam Besar Dan Meminta Allah Yang Dapat Mereka Lihat Kita Tidak Tahu Apa Yang Telah Terjadi Dengan Musa Teriak Mereka Sedihnya Harun Membuatkan Anak Lembu Emas Bagi Mereka Kemudian Bangsa Itu Berbalik Dari Allah Yang Benar Dan Menyembah Patung Yang Dibuat Dari Perhiasan Mereka 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 Telah Berjanji Untuk Menaati Hukum Allah Tetapi Sekarang Mereka Telah Melanggar Dua Perintah Yang Pertama Mereka Berdosa Kepada Allah Dengan Membuat Ilah Lain Selain Allah Dengan Membuat Sebuah Berhala Serta Menyembahnya Nah Pada Saat Musa Turun Dari Gunung Dan Melihat Dosa Yang Diperbuat Oleh Umat Allah Dia Menjadi Sangat Marah Ketika Musa Melihat Bahwa Umat Allah Telah Melanggar Janji Mereka Untuk Taat Pada Kovenan Allah Musa Menghancurkan Loh Batu Yang Diatasnya Tertulis Sepuluh Perintah Dia Menghancurkan Anak Lembu Mas Dan Banyak Orang Mati Karena Dosa Dosa Mereka Mereka Yang Mengasihi Allah Berdiri Di Samping Musa Ketika Dia Membuat Perpohonan Kepada Allah Dan Berdoa Untuk Pengampunan Mereka Tampak Begitu Jelas Bahwa Umat Allah Tidak Dapat Menaati Hukumnya Mereka Adalah Orang Berdosa Yang Tidak Pernah Bisa Taat Kepada Allah Mereka Membutuhkan Pengampunan Allah Dan Pertolongan Allah Untuk Dapat Taat Kepadanya Mereka Perlu Mempercayai Janjinya Untuk Mengutus Juru Selamat Yang Akan Menanggung Hukuman Dosa Mereka Apa Bentuk Berhala Yang Dibuat Oleh Harun Untuk Bangsa Itu A Anak Robah B Anak Keledai C Anak Kuda D Anak Lembu Ya Adik Sedihnya Harun Membuatkan Anak Lembu Emas Bagi Mereka Kemudian Bangsa Itu Berbalik Dari Allah Yang Benar Dan Menyembah Patung Yang Dibuat Dari Perhiasan Mereka Mereka Telah Berjanji Untuk Menanti Hukum Allah Tetapi Sekarang Mereka Telah Melanggar Perintah Tuhan Apa Bunyi Perintah Pertama Dari Sepuluh Perintah Allah A Jangan Menyebut Nama Tuhan Allah Dengan Tidak Hormat B Jangan Ada Ilah Lain Selain Allah Atau C Kuduskanlah Hari Tuhan Perintah Pertama Adalah Jangan Ada Ilah Lain Selain Allah Dan Perintah Yang Kedua Adalah Jangan Membuat Patung Dan Menyembahnya Orang Israel Telah Berdosa Saat Mereka Membuat Patung Anak Lembu Emas Dan Menyembah Patung Itu Sebagai Allah Mereka Sebagaimana Orang Israel Kita Juga Memiliki Hati Yang Berdosa Kita Tidak Dapat Menahati Perintah Perintah Allah Meskipun Kita Sudah Berusaha Begitu Keras Kita Berdosa Terhadap Allah Lagi Dan Lagi Tetapi Allah Memiliki Berita Baik Bagi Kita Seperti Yang Telah Dia Janjikan Dia Mengirimkan Tuhan Yesus Untuk Menjadi Juru Selamat Bagi Umat Hovenan Yesus Begitu Sempurna Menahati Setiap Perintah Dia Tidak Berdosa Dan Dia Menanggung Hukuman Atas Dosa-dosa Kita Ketika Mati Di atas Kayu Salik Sekarang Setiap Orang Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Juru Selamat Dapat Yakin Semua Dosanya Telah Diampuni Sekarang Kita Dapat Memohon Pada Allah Untuk Menolong Kita Menahati Segala Perintahnya Dia Mengutus Roh Kudus Masuk Di dalam Kita Untuk Menolong Kita Melakukan Hal Yang Benar Dan Memuliakan Allah Kita Dapat Percaya Bahwa Roh Kudus Akan Memberi Kita Hati Yang Lembur Yang Yang Bersedia Manta Ati Firman Allah Memory Verse Minggu ini Ayat Hafalan Kita Terambil Dari Mas Masmur 121 Ayat 1 Sampai 6 Mari Kita Bacakan Bersama Sebanyak 4 Kali Masmur 121 Ayat 1 Sampai 6 Nyanyian Ziara Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Tak Akan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Ter Lelap Sesungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Tuhan Penjagamu Tuhan Lah Naunganmu Di Sebelah Tangan Kananmu Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Masmur 121 Ayat 1 Sampai 6 Nyanyian Ziara Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Tak Akan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelap Sesungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Tuhan Penjagamu Tuhan La Naunganmu Di Sebelah Tangan Kananmu Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Masmur 121 Ayat 1 Sampai 6 Nyanyian Ziara Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Ia Tak Akan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelam Sesungguhnya Tidak Terlelam Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Tuhan Penjagamu Tuhan Lah Naungan Di Sebelah Tangan Kanan Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Masmur 121 Ayat 1 Sampai 6 Nyanyian Ziara Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Tak Akan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelam Sesungguhnya Tidak Terlelam Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Tuhan Tuhan Penjagamu Tuhan 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 Naunganmu Di Sebelah Tangan Kananmu Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Mari Adik Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Terima Kasih Kami Bersyukur Mendengarkan Ceritamu Yang Sungguh Takjub Dan Luar Biasa Kami Belajar Tuhan Untuk Selalu Mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kiranya Kami Bisa Terus Tetap Taat Dan Setia Dan Bisa Membawa Cerita Dan Firman Ini Kepada Lingkungan Sekitar Kami Tuhan Kiranya Juga Adik-adik Dapat Melakukan Dan Juga Bisa Berdampak Di Lingkungan Sekitar Mereka Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Kak Orang Israel Sudah Melihat Tulah Yang Dikerjakan Tuhan Dan Juga Mujisat Mereka Dapat Menyeberang Laut Merah Mengapa Mereka Meminta Allah Yang Lain Untuk Disembah Padahal Mereka Sudah Punya Tuhan Yang Luar Biasa Nah Adik Adik Kejadian ini Mengambarkan Tentang Sifat Manusia Semua Manusia Berdosa Memiliki Keterungan Melawan Allah Manusia Jadi Tidak Tahu Bersyukur Dan Lebih Mementingkan Kenyamanan Dili Semingin Benar Allah Sudah Membawa Mereka Keluar Dari Perbudakan Benar Mereka Melihat Tullah Yang Sudah Diadakan Allah Ya Allah Memelah Laut Merah Untuk Mereka Seberangi Dan Mereka Juga Berjanji Akan Menuruti Perintah Allah Yang Akan Dibawa Oleh Musa Namun Seiring Waktu Ketika Mengalami Kesulitan Mereka Menjadi Tidak Sabar Mereka Lupa Akan Janji Mereka Mereka Mulai Goyah Dalam Iman Mereka Kepada Tuhan Mungkin Mereka Berpikir Bahwa Tuhan Dapat Disembah Melalui Patung Buatan Tangan Manusia Namun Jelas Kita Melihat Bahwa Tuhan Kita Adalah Alayam Maha Kudus Yang Marah Dan Menghukum Orang Israel Saat Mereka Menyembah Dengan Cara Yang Salah Adik-adik Pengalaman Orang Israel Adalah Pelajaran Bagi Kita Tuhan Tuhan Tidak Berkenan Jika Kita Menyembah Atau Mengandalkan Ilah Lain Kita Perlu Mengingat Semua Pekerjaan Tuhan Yang Sangat Besar Dalam Hidup Kita Dan Kita Perlu Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Kita Adalah Pro Dan Kita Menyembah Tuhan Kita Bukan Dengan Menyembah Patung Atau Gambar Lain Kita Menyembah Tuhan Dengan Percaya Pada Firmannya Taat Pada Perintahnya Dan Menceritakan Tentang Kehebatannya Kepada Teman-teman Kita Song Of The Month Yay Who am I that the highest would welcome me? I was lost but he brought me in all his love for me Oh his love for me Oh the sun sets free Terima kasih telah menonton! 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 On Kids Venture! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!